Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya di channel Biko Story Channel yang akan membahas berbagai hal Kisah, kasus, misteri hingga sejarah Dalam kemasan cerita bergambar Dan pada video kali ini Admin akan menceritakan kisah letusan Gunung Merapi Yang terjadi di tahun 1994 Erupsi yang menyapu sebuah hajatan pernikahan Yang di saat itu diadakan di Dusun Turgu Tanggal 22 November 1994 Di saat itu Sukirno yang baru berumur 26 tahun Rencananya akan pergi menghadiri sebuah acara pernikahan Di Dusun Turgu Purwabinangun, Pakam Sleman Kebetulan pengantin wanita adalah teman dari istrinya Yang merupakan seorang guru Sukirno sendiri sebenarnya baru pulang dari perantauan Setelah sebelumnya bekerja di Palembang Banten Dan akhirnya pulang kembali ke Dusun Turgu Tentunya ia sangat antusias Untuk menghadiri acara tersebut Dan karena cuaca di hari itu cukup cerah Maka ia juga mengajak anaknya ikut bersama Sukirno pergi menggunakan sepeda motor L2G Merah Yamaha Sesampainya di resepsi pernikahan Kondisi masih terlihat normal Sama sekali tak ada tanda-tanda gunung akan meletus Biasanya Masyarakat berpatokan kepada tanda sebelum letusan Seperti gempa ataupun suara gemuruh Dan walaupun muncul tanda tersebut Warga pun masih memiliki kepercayaan Mereka tak begitu menghiraukannya Karena percaya bahwa jalur awan panas dan juga lahar Tidak akan melewati Dusun Turgu Orang tua zaman dahulu sangat percaya Merapi Wesdwe Dalandewe Yang artinya Merapi sudah punya jalan sendiri Jikapun dianggap berbahaya Maka mereka akan memberikan peringatan menggunakan bende Atau sejenis gong ukuran kecil Dan juga kentungan Bende tersebut diletakkan di bagian utara desa Yang langsung mengarah ke gunung Merapi Nantinya ada masyarakat yang membunyikan alat tersebut Jika awan panas ataupun erupsi Terlihat di bagian gunung yang mengarah ke desa mereka Di saat itu belum ada alat canggih peringatan dini Dan bahkan handi talki atau HT Hanya dimiliki oleh para petugas tertentu Kebanyakan masyarakat tidak memiliki alat tersebut Komunikasi yang terbatas Tentunya sangat mempengaruhi respon masyarakat Jika erupsi tiba-tiba terjadi Di tempat berbeda Seorang petugas pengamatan Merapi di pos pelawangan Bernama Panut Di saat itu sedang bersantai di rumahnya Ia tinggal di wilayah Kaliurang Dari sehari sebelumnya Ia sudah bergantian jaga dengan petugas lain Bernama Sugiyoto Dan dari sehari sebelumnya itu pula Sama sekali tak ada tanda Merapi akan erupsi Namun di hari itu memang berbeda Cuaca terbilang lebih panas dari biasanya Ketika tengah bersantai Terdengarlah suara telpon Yang rupanya berasal dari saudaranya di Jakarta Dan di saat bersamaan itu pula Sugiyoto juga menelpon Namun tidak bisa terhubung Rupanya di saat itu Sebenarnya Sugiyoto akan mengabarkan Bahwa Merapi erupsi ke arah Baradaya Dan ketika Panut baru menutup telpon dari saudaranya Suara gemuruh yang sangat besar terdengar Membuatnya langsung keluar melihat puncak gunung Benar saja Merapi erupsi Panut yang di saat itu belum memiliki motor Lari pontang-panting ke arah Telogonirmolo Ia berlari sejauh 1,5 km Begitu sampai di lokasi Dengan tersengal-sengal ia mengatakan kepada petugas lain Merapi meletus Merapi meletus Tolong berjaga-jaga Jangan izinkan siapapun naik ke pelawangan Panut begitu histeris Pasalnya Telogonirmolo waktu itu adalah pusat rekreasi Yang ramai dikunjungi oleh para pelancong Setelahnya ia kembali berlari naik ke pelawangan Untuk secepatnya sampai ke pos pemantauan Tanpa memperdulikan keselamatan dirinya Ia berlari dengan sangat cepat Sesekali ia berhenti menarik nafas Namun kembali lagi ia berusaha untuk berlari Di saat itu suara gemuruh semakin terdengar keras Dan ketika meniti tanjakan di sebelah timur kali boyong Terlihatlah gelombang awan panas Yang mengikuti alur sungai menabrak bukit turgo Sepanjang hidupnya Itulah awan panas terbesar yang pernah ia lihat Benar-benar ukuran yang sangat luar biasa Sementara Panut berusaha naik ke pos pelawangan Sugiyoto yang berada di pos justru bingung Awalnya ia berusaha turun menyelamatkan diri Ke arah kali orang Menggunakan jalur tologoputri Namun ia ingat dengan temannya Yaitu Panut Panut pasti akan naik ke atas Maka ia memutuskan untuk menunggu teman kerjanya tersebut Dan benar saja Mereka akhirnya bertemu dalam kondisi selamat Dan saling mengucap syukur Pos pelawangan di saat itu hanya terpapar Abu Vulkanik Lalu bagaimana dengan Sukirno Yang menghadiri pesta pernikahan bersama istri juga anaknya Begitu ia sampai ke tempat pesta Abu Vulkanik terasa mulai turun Yang kemudian suasana menjadi gelap Namun di saat itu masih belum ada peringatan bunyi dari Bende Yang ternyata Alat Bende beserta warga yang berjaga untuk membunyikan Sudah diterjang oleh awan panas terlebih dahulu Tempat itu tersebut paling awal Warga benar-benar tak mengetahui Ada bahaya yang mengarah ke tempat mereka Di saat kondisi berubah gelap Barulah mereka menyadari bahaya yang mengancam Terlambat sudah Hanya berselang 5 menit kemudian Gulungan awan panas memporak-porandakan pesta pernikahan Jeritan pilu terdengar di mana-mana Sebagian besar warga tak bisa menyelamatkan diri mereka Dan banyak yang meninggal di tempat tersebut Namun demikian Sukirno masih bisa selamat Ia sempat berlindung Agar tak langsung terpapar awan panas Meskipun tetap saja Sebagian besar tubuhnya melepuh Sambil menahan rasa sakit Dengan tenaga yang tersisa Ia berusaha untuk mencari keluarganya Dan akhirnya Ia pun melihat satu anaknya Yang langsung ia gendong untuk turun ke bawah Begitu menemukan rumah kerabatnya Ia menitipkan anaknya Untuk dibawa ke rumah sakit Namun naas Di saat itu sang anak sudah tidak bisa diselamatkan Ia di saat itu juga tidak bisa menemukan Anggota keluarga lainnya Dan karena kondisi tubuhnya semakin memburuk Sukirno pun mencari di mana sepeda motornya Yang ternyata Sudah tertimbun di bawah abu vulkanik Beruntungnya Sepeda motor itu masih bisa digunakan Meski sebagian besar mengalami kerusakan Perlahan ia memacu sepeda motornya Menuju RSUD Dr. Sarjito Kondisi tubuh yang demikian Tentunya menjadi perhatian warga lain Dan di jalan itulah Seorang tentara melihatnya Dan langsung mengawalnya Dengan dikawal tentara Lampu merah pun ia lewati Dan akhirnya bisa lebih cepat sampai ke rumah sakit Ketika sampai Hampir saja ia pingsan Bahkan sandal di kakinya sudah menyatu dengan kulit Dokter yang memeriksanya Memperkirakan luka bakar di tubuhnya Mencapai 80% Untuk menyambuhkannya Dibutuhkan waktu sekitar 4 bulan Yang juga dibantu oleh dokter dari Jepang Tentunya pemulihan luka traumatis Lebih panjang dari itu Karena ia harus kehilangan istri juga anaknya Bencana erupsi merapi pada hari itu Benar-benar sangat mengejutkan Apalagi dikala itu Fasilitas peringatan ini masih terbatas Diperkirakan Bencana ini merangkut 64 korban jiwa Yang sebagian besar Adalah warga dalam pesta pernikahan di Dusun Turgo Erupsi merapi 1994 Juga menjadi tonggak baru dalam pengamatan Gunung Api Mameco perbaikan standar pengamatan Juga analisa Dan pengambilan cepat keputusan Dan atas hal itu pula Dengan berbagai pertimbangan Pas pelawangan pun ditutup Dan dipindahkan ke Kaliurang Setelah beberapa tahun Berbekal pengalamannya melewati peristiwa Dasyat erupsi merapi Sukirno memutuskan untuk bergabung Dengan badan penanggulangan bencana Daerah Sleman Ia di saat itu menjadi penjaga bangkar Tunggularum Dan pada tahun 2008 Ia pun resmi bergabung Kedalam pusdalo BBBD Yang berlokasi di Pakam Sleman Ia pun sudah tinggal bersama dengan keluarga barunya Di Dusun Tunggularum Wonokerto Turi Sleman Itulah kisah erupsi merapi di Dusun Turgo Tentunya ada banyak kisah dari warga lain Yang belum dimasukkan dalam video ini Sehingga jika kalian mengetahui Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Sampai disini kisah dari Admin Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!